Intro Liverpool belum tamat, tapi tanda-tanda mengkhawatitka mulai terlihat. Liverpool masih terseksok di awal musim Premier League 2022-23. Tarat sepertahan di papan tengah kelas men sementara, peluang juara tampak begitu tipis. Minggu 9 Oktober 2022, Liverpool terkeok di markas Arsenal dengan skor 2-3. Pertandingan berjalan sulit bagi pasukan Jordan Klopp, mereka sempat melawan, tapi akhirnya harus mengaku kalah. Hasil tersebut memperjelas Kesulitan Liverpool sejak awal musim ini. Mereka baru dua kali menang di Liga, empat kali imbang dan sudah menalan dua kekalahan. Mulai muncul suara-suara negatif bahwa Liverpool sudah tamat dan waktunya Jordan Klopp dipecat. Namun di saat yang sama, situasinya tidak terlalu genti. Situasi Liverpool cukup sulit, dan jika kasus yang sama terjadi kepada tim lain atau pelatih lain, kemungkinan besar si pelatih sudah dipecat. Bakal ada perubahan besar seperti kasus Thomas Tuchel di Chelsea. Menariknya, klub masih mendapatkan dukungan di tengah keterpurukan ini. Menurut Gary Neville, privilege tersebut didapatkan klub karena perkembangan pesat Liverpool beberapa tahun terakhir. Mereka masih punya reputasi tim Liverpool yang sekarang dan sang manajer. Kata Neville kepada Sky Sport. Pasalnya manajer mereka telah bekerja luar biasa dalam enam atau tujuh tahun terakhir, padahal dengan budget yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan tim-tim klub lainnya. Intinya, rapor AP Klub beberapa tahun terakhir membuatnya masih selamat dan dipercaya musim ini. Namun Neville yakin, situasi tersebut tidak akan bertahan terus. Liverpool harus menunjukkan perkembangan. Jadi, mereka masih punya reputasi cukup supaya kita tidak langsung mengkritik liar dan berkata bahwa Liverpool sudah tamat. Kasusnya tidak demikian, tapi mulai muncul tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Ibu Neville Masalahnya adalah energi dan hasrat mereka di pertandingan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam tugas pertahan dan menekan lawan, mereka tampak terlambat bergerak. Liverpool lagi rapuh. Bagaimana lawan Manchester City? Laju Liverpool musim ini jauh dari kata meyakinkan, dalam usahanya untuk bangkit, Liverpool ditunggu ujian berat dari Manchester City. Liverpool dikalahkan Arsenal dalam melanjutkan Premier League Minggu 9 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Itu berarti Liverpool sudah tidak menang dan tiga laga terakhir di Premier League. The Reds imbang lawan Everton dan Brighton and Ophalpion sebelum dikalahkan Arsenal. Sejauh ini, Liverpool baru mencatat dua kemenangan, empat tas limbang dan dua kalah di Premier League. Pasukan Jordan Club itu menempati peringkat ke-10 kelas menliga Inggris dengan 10 poin dari delapan laga. Ini jadi start terburuk Liverpool di Premier League sejak 2012-13. Kala itu, Liverpool baru mengumpulkan sembilan poin di titik yang sama dan pada akhirnya finis ke-7. Tak cuma hasil yang kurang sih, pertahanan Liverpool juga kerobos. Gawang Liverpool kebobolan enam gol dalam dua laga terakhir di Premier League. Liverpool selanjutnya akan tandang ke markas Rangers di lanjutan Liga Champion Kamis, 13 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara di Premier League, usaha Liverpool untuk bangkit akan dapat ujian berat dari Manchester City di Anfield minggu 16 Oktober. Manchester City kini menempati peringkat kedua kelas menliga Inggris dengan 23 poin. Hanya selisih satu angka dari Arsenal yang ada di puncak, striker City Elling Haaland juga sedang ganas-ganasnya setelah mengemas 15 gol dalam sembilan laga di Premier League. Manajer Liverpool Jordan Klopp mengakui, Liverpool bakal kesulitan mengembalikan kepercayaan diri mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, Klopp ingin Liverpool tetap berjuang mati-matian. Dalam situasi seperti ini, kami menghadapi Arsenal, sekarang kami akan melawan Rangers, dan kemudian menghadapi Manchester City. Ujar Klopp di situ resmi Klopp. Apakah itu lawan yang sempurna untuk mengembalikan rasa percaya diri? Mungkin tidak. Tapi kami akan kesana dan berjuang dan itulah yang harus kami lakukan. Klopp ditanya mengapa Mohamed Salah ditarik keluar. Eh, malah ketawa. Mohamed Salah tak berdaya sampai ditarik keluar. Jordan Klopp menjelaskannya dengan tertawa lalu serius. Kedua tim balas-balasan gol, Arsenal unggul via Gabriel Martinelli lalu dibalas oleh Darwin Nunes. Bukayo Saka lalu cetak Pris dan Roberto Firmino cuma bisa membalasnya sekali. Dalam pertandingan tersebut, Mohamed Salah menjaan. Penyerang Liverpool itu tidak kelihatan taringnya. Salahnya melepas satu tembakan melebar di menit ke-69, dirinya digantikan oleh Fabio. Manajer Liverpool Jordan Klopp ditanya wartawan, mengapa Mohamed Salah ditarik keluar? Sebab ketika itu Liverpool sedang imbangi skor dari Arsenal 2-2 dan bisa saja salah jadi pembeda. Jordan Klopp ketawa sambil menundukkan kepala, senyumnya lebar lalu bilang. Mengapa tanya kayak begitu? Sejujurnya ini pertanyaan paling bagus dari pekerjaan Anda. Ujarnya sambil tersenyum seperti dilansir mirar. Jordan Klopp menjelaskan Liverpool mau menang di laga tersebut meski Mohamed Salah digantikan. Pergantian Salah adalah hanya semata urusan strategi. Kami harus bertahan dan kami mencoba Henderson menempati posisinya. Kami masih mau menang. Meski Salah ditarik keluar. Jelas ya. Mohamed Salah baru bikin 2 gol dari 8 laga di awal Liga Inggris musim ini. Salah yang mejan, bikin Liverpool juga tidak kencang berlari seperti musim-musim sebelumnya. Klopp cemas setelah Trent Alexander Alnott dan Louis Diaz cedera. Liverpool kembali mendapat kekalan dalam ajang Liga Inggris. Laga tandang ke Emirates Stadium kontra Arsenal pada minggu 9 Oktober berakhir. Dengan kekalan 2-3, tim Tuan Rumah meraih kemenangan melalui sepasang gol Buka Yosaka yang dilengkapi Gabriel Martinelli. Sementara Tarets hanya dapat membalas melalui Darwin Nunes dan Roberto Camino. Pertandingan diwarnai dengan tempo cepat dan total 22 pelanggaran dari kedua tim. 11 untuk setiap tim. Keadaan ini meningkatkan resiko cedera, terutama pada babak kedua saat Michael Oliver sebagai wasit kehilangan kendali tetap terhadap pertandingnya. Manajer Liverpool Jordan Klopp mengkonfirmasi cedera terhadap dua pemain kunci di dalam timnya. Kedua cedera ini terjadi pada babak pertama. The Reds harus kehilangan Louis Diaz dan Trent Alexander Alnott setelah laga ini. Mereka digantikan oleh Roberto Firmino dan Joe Gomez. Louis Diaz harus digantikan sebelum babak pertama berakhir. Terdapat permasalahan pada lututnya. Ini bukan sesuatu yang ideal. Louis Diaz akan diperiksa sebelum kami dapat mengetahui apa yang terjadi. Selain itu, Trent Alexander Alnott juga mendapatkan permasalahan pada pergelangan kakinya. Pergelangan kakinya terkilir. Ini juga tidak ideal. Trent tidak pernah mengalami ini dalam tujuh tahun. Apabila dapat pertahan di lapangan, ia akan melakukannya. Trent mengalami rasa sakit yang parah dan langsung terdapat pembekakan. Jadi kami harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Ucap Jordan Glove dalam konversi pers pasca pertandingan. Absennya Louis Diaz dan Trent Alexander Alnott melanjutkan permasalahan cedera di squad Liverpool. Saat ini mereka juga kehilangan di BK Ita, Oxlade Campbell-Lay, Curtis Jones, dan Arthur Middle. Terima kasih telah menonton!